Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Travel Tabita. Kali ini saya mau mengajak kita semua berkunjung dan menghina di salah satu hotel yang strategis banget di Kuta Bali. Nah, ini dia hotelnya guys. Namanya adalah Hotel Episode Kuta Bali. Nah, kebetulan disini adalah tempat teman saya bekerja, namanya Kak Adri. Halo Kak Adri. Kita sudah sampai, ini dia lobbynya guys. Lobby terletak di lantai tiga dan disini ada banyak tempat duduk untuk kita bersantai menikmati welcome drink sambil menunggu proses registration. Dan disini totalnya ada 8 lantai. Itu kolom renangnya guys. Hotel Episode memiliki total 186 kamar yang desainnya unik dan menarik. Kita bisa duduk disini. Hotel ini terletak hanya 10 menit dari Bandara Internasional Murah Rai. Ini dia barnya. Itu kolom renangnya guys. Nah, seperti kalian lihat ada tiga pilihan kedalaman kolam mulai yang kecil untuk toddler, agak dalam untuk anak-anak dan untuk dewasa di ujung sana. Hotel ini juga terhubung langsung ke shopping mall Bali Galeria. Kita coba ke kamarnya dulu guys. Kebetulan kita sekeluarga berlima orang. Jadi, kata resepsionisnya tadi kamar kita akan di lantai 8 sebab kita akan ambil unit penthouse-nya. Hotel Episode Kuta ini di Agoda mendapatkan penilaian hampir sempurna. Latai Kuta juga terletak hanya 15 menit dari sini. Ini dia guys, kamar kita. Nah, ini dia kamarnya guys. Di sebelah sini ada lemarinya, ada hangarnya, city box, bawahnya juga ada sandal-sandalnya. Nah, kalau di sebelah sini ada tempat bathroom-nya guys. Di sini ada wash up hall-nya dengan cermin-nya. Ada bedel of water, ada kopi, ada head dryer. Nah, di sebelah sini ada tempat shower-nya guys. Di sini sudah termasuk sabun campurnya. Di sebelah shower-nya ada toilet-nya guys. Nah, di sebelah sini ada kulkasnya guys. Kita bisa taruh makanan dan minuman. Jadi, ini dia kamarnya guys. Di sini ada dua tempat tidurnya. Di sebelah tempat tidurnya juga ada tempat duduk. Jadi, kita bisa duduk-duduk di sini. Dari sini kita juga bisa lihat pemandangannya guys. Kita bisa lihat kolam renangnya. Di sini juga ada TV-nya guys. Jadi, kita bisa sambil nonton. Ada mejanya juga. Di pekamar ini ada dua lantai guys. Coba kita ke atas dulu ya. Nah, ini dia guys. Lantai duanya. Langsung ada tempat tidurnya. Kita bisa tidur di sini. Ini dia restorannya. Nah, breakfast di hotel ini disediakan secara prasmanan dengan menu beragam. Ada bubur ayam, sandwich, muffin, aneka jajan pasar, dan yang lainnya. Di sini ada akses langsung ke malnya. Jadi, kalau kita menginap di hotel episode, kita punya akses langsung ke Mall Bali Galeria. Kesana guys. Kita tinggal mengikuti gang ini di lantai tiga. Terus kita ketemu dengan pintu akses mallnya. Dari sini langsung ke parkirannya guys. Di Mall Bali Galeria, kita juga bisa nonton di biaskop guys. Sudah sampai ke mallnya guys. Mall Bali Galeria sangat lengkap, karena di sini ada tempat-tempat makan terkenal seperti J.Core, Pizza Hut, Chat Time, dan buat mama-mama bisa belanja di Hypermart. Oke, sekian perjalanan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dadah, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.